Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Stereoflow Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan beberapa spoiler dari update terbaru yang akan ada di PKXD Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu tentang spoiler ini Jadi kalian bisa komen pendapat atau teori kalian di kolom komentar ya Selain menjelaskan spoiler, aku akan memberitahu sebuah teori dan info penting yang harus kalian ketahui Nah info ini mengenai event Zero Gravity yang lumayan banyak beredar akhir-akhir ini ya Aku akan memberikan pendapatku jadi kalian bisa nonton sampai habis untuk info selanjutnya Oke, awal pembahasan mengenai event terbaru di PKXD Yaitu kolaborasi antara PKXD dan Rainbow Hike Buat kalian yang belum tahu, apa sih kak Rainbow Hike itu? Nah, aku bakalan kasih tahu biar kalian gak kepo Jadi, Rainbow Hike itu adalah boneka fashion yang dibuat oleh Michelle Scott Anderson Sejenis boneka mainan anak-anak gitu loh Dengan warna yang beraneka macam Selain boneka mainan, Rainbow Hike ini juga ada animasinya loh Ada yang pernah nonton? Oke lanjut, untuk minigame tangkap cincin akan dihapus pas event atau update ini selesai ya Jadi, buat kalian yang suka main minigame ini bisa main sepuasnya sebelum dihapus Atau kalian bisa mengabadikan momen bermain minigame tangkap cincin dengan cara selfie Atau bisa juga rekam video untuk kenang-kenangan Info kedua, minigame Miraculous Hunt akan digantikan menjadi minigame Fashion Star seperti sebelumnya Tapi, tampilan Fashion Star berubah warna menjadi tema Rainbow Hike Tenang aja untuk kalian yang suka minigame Miraculous Hunt Karena minigame ini bakalan balik lagi ke depannya Jadi, selagi masih bisa dimainkan, silakan dimainkan ya Lanjut lagi ada item terbaru pastinya dari kolaborasi dengan Rainbow Hike ini Yang pastinya ada pakaian mereka yang akan dijual nantinya ya Dari sekian banyak warna, PKXD memilih pakaian berwarna ungu, piru dan juga kuning Asik, seneng banget karena ada warna ungunya Pertama, ini untuk pakaian berwarna ungu Duh, cantik banget dan juga elegan Banyak gradasi warna yang gak terlalu pekat Jadi, simple dan fashionable pastinya Lihat sepatunya guys, gumus banget Jadi, kayak boneka banget kita kalau pakai pakaian ini Oke, yang kedua, ini untuk pakaian berwarna biru Dan ini juga gak kalah bagus ya Aku suka banget desain rambut, baju dan sepatunya Keren Dan yang ketiga, wah ini kayak tipe cewek ceria gitu guys Rambutnya mirip rambutnya si koboh Oke, next adalah spoiler mengenai sekolah yang akan dirubah menjadi tema Rainbow Hike Sekolahnya jadi cantik dan cute gitu ya Update kali ini pasti disukai sama cewek-cewek nih Dan kalau sekolahnya model begini, pasti pada mau ke sekolah sih Tapi bukannya niat belajar, eh malah adu outfit Bagus juga dijadiin drama nih Nanti kalau misalnya update-nya sudah keluar dan pakaiannya juga dijual Keren kan kalau dipikir-pikir guys Aku jadi kepikiran nih, tiba-tiba idenya muncul Jadi nantikan aja videoku selanjutnya Agar kalian bisa menikmati konten-kontenku ya Aku harap bisa selalu menghibur kalian semua Oke lanjut lagi Selain pakaian dari Rainbow Hike, kita bakalan kedatangan Outfit baru nih dari keluarga monster Widi Apa tuh kak? Nah ini dia untuk penampakan dari kostum monster terbaru Jadi ini kostumnya itu berwarna pink ya guys tuh Widi ini bukannya serem malah jadi cute Kan sebelumnya itu sudah ada kan guys dua Yang warna ijo sama yang warna biru Mana nih? Nah ini kan tuh Ini yang warna ijo terus ini yang warna biru Nah yang terbaru nanti itu berwarna pink Widi Mungkin versi ceweknya ya Kan dua ini kan identik kayak cowok Sedangkan yang baru nanti cewek gitu guys Nah biar kayak ada variasinya antara cowok dan cewek Jadi dibikin baru lagi untuk kostumnya Nah gimana nih penawad kalian tentang kostum monster ini? Menurut aku ya cute banget ya Dari warnanya juga lucu banget Pink-pink gitu Tapi guys setelah dilihat-lihat kok ini monsternya Lama-lama agak serem ya guys Soalnya dia tuh kayak keluarin air liur gitu Kayak mau memangsa gitu loh guys tuh Terus dia juga ada crown dan tangannya tuh kayak cacing Kayak gitu ya guys Oke lanjut Nah untuk di bagian jam Ini event R-Shift XD nya bakalan dihapus kemungkinan besar Dan bakalan diganti menjadi event si Rainbow High tadi gitu Jadi buat kalian masih ada kesempatan untuk mengumpulkan box-box tanaman ini dan melengkapi pakaian kalian untuk yang belum dapat ya Kalau aku udah dapet semua pakaiannya dan aku cuma koleksi tanaman aja Kalau misalnya buka surprise box ini gitu Kan sayang banget kalau nggak diambil ya kan Oke lanjut Aku sekarang bakalan kasih tau ke kalian semua info penting mengenai Zero Gravity Nah jadi kan akhir-akhir ini banyak banget ya Kreator maupun pemain yang mengeluarkan info mengenai Zero Gravity Padahal Zero Gravity ini tuh masih lama sebenarnya guys Nah karena banyaknya isu atau topik-topik mengenai Zero Gravity Jadi PKXD Team ini kayaknya mendengar hal ini guys Jadi mungkin nanti bakalan ada event Zero Gravity Tapi aku masih takut guys Karena masalah populasi pemain ini masih belum selesai gitu loh Nanti kalian takutnya kecewa kalau pulauannya nggak dirubah gitu guys Jadi menurut aku jangan terlalu terburu-buru lah untuk event Zero Gravity Ya nggak sih? Kalau misalnya agak lama kayak 2 atau 3 bulan lagi kan Mungkin aja eventnya itu lebih megah gitu guys Karena itu kan event gede Jadi ya jangan terburu-buru gitu intinya guys Karena kalau misalnya terburu-buru update-nya simple Nanti kita juga kan yang kecewa Oke guys mungkin itulah info penting atau pendapatku Dan juga spoiler Nah gimana nih pendapat kalian? Bisa di komen ya Kalau aku sih suka banget sama style-style dari Rainbow Hike ini Terutama yang warna ungu Gila cantik banget Aku jadi nggak sabar nih kemungkinan besar update-nya itu malam ini atau nggak besok Soalnya kemarin Cururu udah update And see you in the next video guys Goodbye Bye